Bagi topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Yang kedua saat itu stigmanya luar biasa. Sehingga diharapkan ke depan nanti stigma itu bisa kita hindari bareng-bareng. Dan menggeser isu dari problem sosial menjadi murni problem medis. Sehingga ke depan nanti tata laksananya jauh lebih sederhana. Baik, terima kasih. Jadi tujuannya supaya memudarkan stigma negatif ya dok lebih tepatnya terhadap penyakit S dan juga penyakit AIDS dan juga ODA ya. Disebut ODA kan dok ya yang menderita penyakit AIDS ini? Ya betul, ODA atau yang terbaru itu ODIF. Orang dengan HIV. Oke, yang terbaru namanya ODIF sahabat. Ini ilmu baru lagi. Nah dok, tema di tahun ini apa ya dok? Ini saya baca, and inequalities and AIDS ya. Jadi tema yang kita apa namanya, sampaikan disini tema globalnya and inequalities and AIDS and pandemic. Tema nasionalnya akhiri AIDS, cegah AIDS, akses untuk semua. Oke, serukan akses kesehatan merata. Ya. Baik, iya dok. Apakah ada yang khusus dari Jawa Timur mungkin? Prinsipnya Jawa Timur itu teoritis spesial menjadi contoh untuk nasional ya. Terutama dari upaya-upaya untuk manajemen HIV di Jawa Timur ya. Karena pada prinsipnya manajemen itu kan sebetulnya ada empat istilah. S-T-O-P. S-T-O-P itu S-nya dimulai dari suluh. Suluh itu gimana kita memberikan edukasi terbaik buat masyarakat supaya yang sehat cegah jangan sampai sakit. Yang sakit cepat mengakses layanan supaya dapat pengobatan. Kemudian yang kedua adalah T. T itu testing. Testing itu artinya yang merasa beresiko, khususnya dua, yang dalam tanda kutip pernah melakukan hubungan seks beresiko dan narkoba suntik, akses layanan supaya cepat diketahui. Kalau nanti di tes ternyata negatif, kita bersyukur dan akan diberikan intervensi perilaku. Sedangkan kalau hasilnya positif, teoritis harusnya bersyukur. Kenapa? Segera diobati karena pengobatan lebih dini itu memberikan kontribusi harapan hidup yang jauh lebih baik lagi. Dan yang kedua adalah kita cegah intervensi perilaku supaya tidak nularkan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah O. O itu obat. Jadi harusnya semua pasien harus mendapatkan akses yang mudah untuk mendapatkan pengobatan. Nanti kita akan cerita bagaimana cara mempermudah itu. Dan yang terakhir adalah P. P adalah pertahankan. Jadi gimana pun setelah minum obat, kita harus dampingi terus selama hidup supaya mereka tetap minum obat secara teratur. Jangan sampai ada rasa bosan atau jemuk. Itu kira-kira target kita untuk memberikan layanan buat HIV. Baik, ini tadi saya terpancing dengan pernyataan dari Dr. Erwin ini. Obat tadi. Yang mau diceritakan apa ini dok soal obat atau pengobatan untuk ODIF sendiri? Ya, pada prinsipnya kita harus merubah paradigma. Dulu kita selalu dihadapkan masalah HIV itu masalah yang katanya menakutkan, katanya mengerikan, nggak ada obat, tanda tangan mati. Harus dirubah semua. Menjadi statement simple bahwa HIV itu bisa dicegah dan diobati. Oke. Kalau kita mau fokus pada obat, berarti kita harus mengajak pada program nasional. Bayangkan negara sudah membelikan ARV, antiretofil sebanyak itu dengan angka triliunan. Kalau kita nggak berhasil memberikan edukasi ke masyarakat bahwa ini ada obatnya, rugi kita. Tidak dibeli negara tapi nggak dipakai oleh pasien-pasien. Sehingga mau nggak mau, harus disosialisasikan bahwa ini bisa diobat. Nah, sekarang gimana cara kerja obat itu? Sederhana sebetulnya obatnya diminum, ARV itu, maka dalam 6 bulan maksimal, berapapun jumlah virusnya menjadi tidak terdeteksi. Nah, kalau tidak terdeteksi berarti imunitas atau CD4-nya pasti meningkat. Nah, kalau imunitasnya meningkat berarti daya tahan tubuh orang HIV itu sama seperti orang normal. Cuma perlu menemobat secara teratur. Baik, dok. Ini berarti ada angin segar ini ya, dok. Bahwa HIV, AIDS, atau ODIF ini ada kemungkinan untuk sembuh total, begitu? Nah, tergantung definisinya. Oke. Sembuh ini biasanya oleh masyarakat itu dikatakan sembuh bila tidak minum obat lagi. Padahal yang kita maksud adalah sembuh ini bisa dikendalikan. Jadi, sama persis dengan obat diabetes. Oke. Diabetes itu minum obat diabetes supaya gulanya normal. Kalau gulanya normal malah maka kualitas pembuluh darah kita bagus. Ya, sama dengan ARP. Begitu diminum, virusnya undetect, tidak terdeteksi. CD4-nya atau imunitasnya bangkit. Ya, berarti dia silahkan jadi orang normal lagi tapi tetap minum obat. Baik, dok. Paling tidak ada harapan untuk para penderita ya. Dan juga yang teman-teman penderita ini untuk semakin memotivasi para penderita ODIF ya namanya. Untuk bangkit, untuk semangat bahwa ada harapan, ada masa depan. Begitu ya, dok ya? Ya, betul. Baik, dok. Ini kan kita masih di era pandemi ya. Masih dalam masa pandemi ini saya baca. Sebenarnya kedua penyakit ya, COVID dan juga AS ini sama-sama menyerang imun tubuh ya, dok ya? Ya, jadi perbedaan yang mendasar adalah kalau HIV itu menyerang semua sel yang mengandung CD4. Kebetulan CD4 itu banyak terdapat pada limfosite. Limfosite itu yang bikin imunitas. Sehingga kalau limfositenya habis, tentaranya habis, maka uman lain akan siap masuk. Jadi tugasnya HIV itu bukan jadi pembunuhnya. Nah, tugasnya HIV itu hanya menghabisi tentara kita. Kalau tentara kita habis, maka TBC masuk. Kemudian toksoplasma masuk. Kemudian sitomegalovirus masuk, itu pembunuhnya. Makanya setiap kali kita berdiskusi dengan teman-teman tenaga medis, selalu saya tekankan bahwa, kalau nemukan pasien HIV, jangan sibuk dengan HIV-nya dulu. Sibuklah dengan infeksi tumpangannya. Kalau ada TBC, obat di TBC dulu. CMP, obat di CMP. Tokso, obat di Tokso. Begitu dua minggu pengobatan sudah berjalan aman, baru masukkan obat-obat HIV-nya, yaitu ARB. Hampir sama ya dok dengan penanganan COVID ini ya, kalau misalnya ada komorbit apa yang disembuhkan komorbitnya dulu ya, baru ke COVID-nya sendiri. Kalau COVID, cenderung, karena kan infeksi akut ini, beda dengan HIV, kalau infeksi kan, HIV kan infeksi kronik. Kalau infeksi akut memang harus agresif. Dalam arti, dalam dua minggu pertama itu, terapi komorbitnya tetap dijaga. Tapi jangan lupa, obat-obat untuk COVID, dalam tanda kutip, nutrisi dan sebagainya juga perlu ditekankan, supaya tidak lanjut ke problem yang berat, yang membutuhkan ventilator atau apa-apa. Tapi relatif, yang membedakan mendasar adalah yang COVID itu infeksi akut, dua minggu, satu bulan harus agresif, dibereskan, sedangkan kalau HIV pada prinsipnya, seringkali sakitnya, tertularnya hari ini, mungkin gejalanya baru tampak setahun-dua tahun kemudian. Oh, ya, 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 ya. Begitu ternyata ya dok ya. Baik, dok, terima kasih untuk informasinya. Nah, kembali lagi dok, ini kan masih di pandemi COVID, bagaimana tingkat penderita AIDS ketika dua tahun pandemi COVID, dok? Menurunkah atau di garis lurus, atau justru kurvanya naik, dok? Jadi data menyebutkan bahwa, untuk Jawa Timur ini ya, tahun 2018 kita berhasil menemukan 8.900 tahun. Kemudian 2019 naik 9.400. Tahun 2020 turun, waktu pandemi awal ya, 7.300, sedangkan yang 2021 ini makin turun lagi, 3.328. Fenomena yang bisa kita jelaskan adalah, memang pada saat COVID ini, bukan hanya COVID, ya, bukan hanya HIV, semua penyakit lain itu, apa namanya, ikut turun kasusnya di rumah sakit. Kenapa? Karena pasien-pasien lebih cenderung, takut dengan COVID, sehingga nggak berani untuk kontrol. Oh, begitu. Sehingga mereka lebih cenderung, dalam tanda kutip, menyembunyikan diri, karena takut COVID lagi. Sekarang dengan COVID yang makin melandai, makin stabil, rendah, maka pelan-pelan penyakit-penyakit, terutama yang non-COVID itu, mulai kita layani lagi. Jadi sangat mungkin penurunan ini, bukan karena kasusnya turun, tapi mungkin karena deteksi yang kita, apa, lakukan layanan untuk mereka untuk deteksi, mereka nggak mau hadir, karena takut dengan COVID. Sehingga belum terdeteksi. Ya, moga-moga nanti ke depan dengan era, apa namanya, sosialisasi edukasi seperti ini, membuat mereka yang merasa beresiko, baik itu pernah melakukan hubungan seks beresiko, atau narkoba suntik, seberat, kelayanan, supaya bisa dipastikan, positif atau negatifnya. Baik, dok. Sebenarnya tidak usah, tidak perlu malu ya, apapun jenis penyakitnya, kalau memang sudah ada tanda-tanda, lebih baik itu, langsung ke layanannya ya, dok, supaya bisa diantisipasi sedini mungkin. Iya, betul sekali. Jadi, memang tantangan kita untuk IV itu, dua, problem medis sama problem sosial. Problem medis tadi sudah kita ceritakan banyak. Yuk, dan ketemu lebih awan, dan diobati, supaya survival-nya, atau angka harapan hidupnya makin baik. Tapi yang jadi masalah kan problem sosial. Problem sosial itu kadang-kadang begitu positif, dipecat dari perusahaannya. Nah, betul. Itu yang pada momen-momen hari AIS ini, betul-betul harus sama masyarakat itu, bahwa HIV itu tidak beda dengan diabetes, tidak beda dengan penyakit jantung, tidak beda dengan penyakit stroke. Pemenangnya adalah siapa yang mau berobat. Meskipun diabetes, tidak mau berobat, ya patah. Kalau HIV mau berobat, ya survive. Bisa hidup lama. Dan ya, maksud saya lama itu, sama seperti penyakit-penyakit yang lain, pasien-pasiennya. Tapi memang, saya juga punya dok ini, oh jadi curhat sama dokternya. Mumpung ya, saya juga punya teman yang, punya gejala-gejala, tetapi karena takut, seperti yang disampaikan oleh dokter Erwin tadi, takut dikucilkan. Yang paling penting, dikucilkan dari keluarga. Karena keluarganya keluarga terpandang. Kemudian dikeluarkan dari kantornya, akhirnya tidak mau berobat, dan tidak mau publis. Hanya teman-teman terdekatnya saja yang tahu. Padahal AIS ini tidak menulur ya dok ya? Jadi penularan HIV itu, hanya dua yang paling mungkin. Hubungan seks beresiko, dan narkobasi. Sehingga seringkali, saya nyampaikan ke pasien, atau pada keluarganya, yang diingat-ingat cuma dua ini. Selama tidak melakukan hubungan seks dan narkobasi suntik, insya Allah. Sehingga jangan sampai ada pertanyaan kecil-kecil, misalkan dok, gimana dengan ludah, gimana dengan keringat, gimana dengan nonsense, harusnya tidak usah kita bahas, malah membuat bingung. Kenapa? Selama dua ini tidak dilakukan, insya Allah. Apa ada, kemana ya dok, untuk misalnya teman-teman saya ini ya dok, teman-teman saya, teman saya yang ada gejala-gejala, kemana bisa melangkah, step pertama, supaya, pertama ya dok ya, pasti ingin identitasnya terlindungi terlebih dahulu. Ya, memang fasilitas kesehatan itu, hampir semuanya sudah bisa untuk deteksi. Oke, semua bisa ya dok? Kesmas, bisa. Kesmas, rumah sakit, laboratorium swasta, semuanya bisa. Dan semuanya sebetulnya, sudah dalam rangkaian kode etik, jadi disitu harusnya aman. Sehingga kalau misalkan situasi tidak ada masalah, ya silakan kelainan terdekat, insya Allah, identitas akan aman. Tapi kalau ragu-ragu, yaudah, ke rumah sakit, misalkan ke rumah sodotus tomo, misalkan ya. Terus gitu, kita akan melindungi betul. Karena rahasia ini nggak mungkin akan keluar selama tidak ada izin dari pasien. Ada poli khusus gitu kan dok? Kan khawatirnya kalau misalnya kita ke poli paru-paru, oh berarti kan ketahuan sakit paru-paru. Nah, kalau ke poli age, pasti ketahuan tuh sakitnya age gitu kan dok? Ya, pada prinsipnya, sebetulnya, berobat di mana aja nggak ada masalah. Memang kita punya poli khusus untuk IV. Tapi, ya tetap aja, poli itu kan banyak kamarnya. Ada yang untuk penyakit paru, ada yang penyakit kulit, ada yang hanya untuk counseling, ada ya ada. Tapi kalau, makanya itu semua itu pilihan. Yang penting di puskesmas bisa, di rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe A, semuanya memungkinkan untuk tes HIV. Sekarang ini sangat mudah untuk mengakses penemuan kasusnya. Dok, kalau boleh tahu, untuk tes HIV itu apa? Seperti tes COVID gitu dok? Pakai swab gitu, langsung kelihatan hasilnya? Atau ada langkah-langkah yang membutuhkan waktu yang lama dok? Nggak. Diambil darahnya, ditetaskan di alat rapid test, setengah jam sampai satu jam sudah selesai. Oke. Sehingga sangat-sangat praktis, nggak membutuhkan waktu lama, rahasia terjaga. Baik. Kalau misalnya tadi, seperti rapid test, cepat mudah, pertanyaan saya selanjutnya ini dok, terkait dengan, apakah hal tersebut di cover oleh BPJS dok? Ini di cover oleh program. Oke. Sehingga mau ikut BPJS, mau nggak ikut BPJS, kalau di rumah sakit, pakai rekenya program, gratis. Oke. Oke. Oke, saya pengennya ke swasta saja, ya boleh. Kalau nggak salah, di swasta yang termahal itu, sekitar 400 ribu, ada yang di bawah itu, semua ada banyak pilihan. Jadi silahkan mana yang dirasa paling nyaman untuk klien yang membutuhkan layanan itu. Baik dok, sebelum kita jeda ke spot dan iklan ya dok ya, pertanyaan saya, apakah ada kampanye nih dok, di hari, memperingati hari AIDS sedunia, kan sebelum-sebelumnya ada lari kan, kalau tidak sadar ada lari, ada workshop dan sebagainya. Nah, ini karena di pandemi, dan pandeminya sudah melandai, berbeda dengan tahun kemarin, apa ada kampanye hari AIDS? Untuk kampanye memang relatif, untuk kami di jenis kesehatan, tidak ada yang khusus, kecuali nanti sebentar lagi kita akan ngundang teman-teman LSM, bukan terkait dari AIDS sebetulnya, tapi saya juga kangen sama mereka untuk apa ya, setelahnya kayak diskusi atau apapun, karena gimana pun dengan situasi yang landai ini, kita juga ingin dapat masukan, kira-kira yang diinginkan mereka seperti apa. Mungkin mongka-mongka minggu depan sudah bisa terrealisasikan ya dok ya, terrealisasi dengan teman-teman LSM, karena selama ini, histori kita panjang, mulai dari awal tahun 2000-an sampai sekarang, tetap kita gandeng bareng-bareng, untuk layanan kemudahan akses dari mereka. Oke, baik dong kita jeda sebentar untuk iklan, beberapa iklan, beberapa spot, dokter masih bersama kami ya, setelah ini, ini ada beberapa pertanyaan dari, sepertinya para remaja dan juga teman-teman, via Instagram, via Twitter, WhatsApp, dan juga via WhatsApp juga, ada 1, 2, 3, ada 6 pertanyaan, akan kita bacakan setelah jeda berikut, dokter masih bersama kami, sampai nanti jeda selesai baik, sahabat, kita akan melanjutkan lagi, talk on radio, memperingati hari ISE Dunia 2021, dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dokter-dokter Erwin Astatriono, SPPD KPTI, tetaplah bersama kami. Perhatian-perhatian, ini adalah klinik gratifikasi, ada yang bisa kami bantu? Mau nanya Min, kalau ada penghulu atau ustadz dari KUA Departemen Agama, yang menerima amplop uang dari membelai, itu termasuk gratifikasi atau bukan sih? Soalnya, udah jadi hal umrah di masyarakat, terima kasih. Itu tadi pertanyaan dari Adif underscore Aljosa, melalui Twitter at Adif Niarto, dan akan langsung dijawab oleh Heni Kusumaningrum, dari Direktorat Gratifikasi KPK. Silahkan. Penerimaan amplop uang oleh seorang penghulu dari membelai termasuk gratifikasi yang dilarang. Sebenarnya, insentif bagi penghulu karena menikahkan membelai sudah termasuk dalam uang pendaftaran pernikahan yang dibayarkan ke Kementerian Agama. Jadi, bila penghulu menerima uang di luar insentif resmi tersebut, maka hal itu disebut gratifikasi terlarang. Nah, sekarang udah tau kan? Segala permasalahan seputar gratifikasi, dapat Anda tanyakan kepada kami melalui Twitter di adkanal underscore KPK dengan hashtag Klinik Gratifikasi. Sampai jumpa di Klinik Gratifikasi berikutnya. Ya, sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur 2021, nomor 188-151-KPTS-013-2021 tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur. Diberlakukan bebas denda PKB dan BBNKB dan bebas BBN2 dan lain-lain. Insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Manfaatkan dan menangkan hadiahnya Rp30 juta berupa tabungan umroh tahap 2 untuk 15 pemenang. Mulai 9 September sampai 9 Desember 2021, pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur bisa membayar melalui e-Samsat, link aja, gopay, alfamart, alfamidi, Indomaret Tokopedia, geria, bayar BTN, dan POS Indonesia. Info lebih lanjut hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Korta. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke baik silahkan. Ya baik dok kita langsung ke pertanyaan ya dok. Ini ada dari Twitter Farhan556. Dok mau tanya untuk kedepannya apakah bisa menular pada keturunannya ya Pak? Langsung dijawab ini. Monggo. Jadi prinsipnya gini, ini namanya program pencegahan penularan dari ibu ke bayu. Ya pada situasi dimana ibu hamil positif HIV yang gak pernah kontrol sama sekali atau liar, dalam tanda kutip jarang kontrol ya. Maka penularan ke bayi hanya 40%. Sehingga masih ada kemungkinan 60% tidak menularkan. 40% itu dibagi tiga penularan pada saat kehamilan, penularan pada saat persalinan, dan penularan pada saat menyusui. Masing-masing kurang lebih sekitar 15%. Sehingga kalau misalkan diketahui melalui program pemerintah, dimana sekarang ini kan deteksi dini pada ibu hamil, sekarang lagi didorong ini supaya ibu hamil mau untuk tes HIV. Maka isu yang pertama kita perlu sampaikan bahwa ibu-ibu hamil kalau ditawari tes HIV, hendaknya mau untuk tes. Kenapa? Kalau negatif kita bersyukur, kalau positif, dan itu ketahuan positifnya sebelum minggu ke-14, dan segera kita berikan ARV, maka jatuh ke bayinya kurang dari 2%. Yang tajim 45%, liar nggak pernah kontrol atau nggak teratur. Nah, begitu ketahuan sejak sebelum minggu ke-14 kita berikan ARV, maka resikonya tinggal 2%. 2% itu sudah menyangkut kehamilan, sudah menyangkut persalinan, sudah menyangkut ASI. Kenapa ini jadi penting? Karena nggak semuanya dekat dengan rumah sakit besar. Kalau misalkan darah terpencil, maka sangat kebantu dengan kurang dari 2% itu, nggak perlu semuanya seksio. Masih bisa dipilih spontan. Nggak semuanya pakai pengganti ASI, bisa pakai ASI. Yang penting, apa namanya, pemberian ARV-nya dimulai lebih awal. Jadi, kalau pertanyaannya apakah bisa menurun? Tergantung. Kalau misalkan kita nggak kontrol teratur, ya mungkin bisa 4,5%. Tapi kalau kita segera minum ARV, maka bisa sangat diturunkan menjadi kurang dari 2%. Sehingga banyak kasus-kasus si buah amil, baiknya negatif. Baik, dok. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini dari siswa. Pertanyaannya, gejala-gejalanya seperti apa sih dok yang bisa menunjukkan bahwa ada atau kami sedang terserang AIDS? Maksudnya, gejala-gejala seperti apa dok kalau terserang AIDS ini? Jadi, tadi sudah kita sampaikan bahwa HIV itu tugasnya menyerang kekebalan kita. Jadi, kalau ditanya apa, gejala HIV nggak ada. Kecuali tentara kita habis, setelah itu TBC masuk. Nah, gejala itu gejala TBC yang tampak. Batuk gitu ya berarti? Batuk, badan terkurus. Nah, nanti kalau misalkan ada kuman di perut, maka jadi diare. Kalau misalkan masuk ke otak, jadi kesadaran memurun. Jadi, HIV itu nggak ada gejala. Gejala hanya mengikuti infeksi tumpangan yang masuk. Baik, jadi tidak ada gejala-gejala yang kayak panas atau tipes, atau DBD ada bintik-bintik merah gitu. Tidak ada gejala kayak gitu ya dok ya? Tapi boleh kita balik. Terus, gimana caranya mencurigai apakah itu mungkin terkena HIV? Maka boleh, tapi ini istilahnya dicurigai loh ya. Belum pasti. Jadi, pasien-pasien dengan demam. Lama, batuk lama, diare lama, berat badan turun yang drastis, yang kurang lebih 3 bulan turun sekitar 5-10 kilo, boleh dicurigai HIV. Tapi harus dites dulu. Karena banyak penyakit lain juga mirip-mirip seperti itu. Misalkan penyakit kanker, kemudian penyakit autoimun, ya mungkin sama bisa seperti itu. Jadi, itu hanya memberikan supaya kita aware bahwa kalau ada kondisi kayak gitu, kita gandeng pasiennya ke layanan kesehatan untuk dites, negatif ya bersyukur, positif pun ya harus bersyukur karena segera kita obat. Karena diketahui sedini mungkin ya dok ya. Baik dok, terima kasih. Kita ber ke pertanyaan selanjutnya. Pak, apakah benar paracetamol bisa jadi obat awal penanggulangan HIV? Itu hoax. Oh, itu hoax ya dok? Jadi, kalau misalnya sudah HIV, minimnya adalah antiretroviral. HRV, obat HIV. Dan itu tersedia dimanapun. Gratis. Mau BPJS apa tidak BPJS, semuanya dapat. Jadi, paracetamol tidak untuk obat HIV. Paracetamol itu obat panas. Obat demam. Betul, jadi paracetamol tidak boleh ya. Mas Gandhi ini yang diporong, kalau ada temannya, jadi langsung ke layanan dulu, dites dulu. Nanti bisa pakai antiretroviral tadi ya dok ya? Retroviral. Oh iya, antiretroviral. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pak, sekarang kan lagi musimnya vape atau liquid ini. Apakah bisa menjangkit lewat rokok vape? Jadi, penularannya hanya dua yang paling mungkin. Hubungan seks, beresiko, dan narkobasi. Vape atau rokok, atau apapun yang ludah misalkan. Sebetulnya tidak menularkan. Tapi ingat, kadang-kadang yang menularkan bukan HIV-nya, tapi herpes-nya, jamurnya. Sehingga HIV tetap ditakuti, tapi penyakit-penyakit virus yang lain, tetap harus kita pindah. Baik, dok. Nah, ini ada pertanyaan yang nyambung dengan yang disampaikan tadi di awal soal keturunan. Apakah tes HIV pada ibu hamil akan membahayakan janin dari ibu Mira? Baik, justru tes HIV pada ibu hamil itu bisa menyelamatkan janin. Sehingga dengan dites kita tahu posisi ibu negatif atau positif. Kalau negatif, tidak ada masalah. Kita berikan intervensi berilaku supaya tidak sampai terdela. Tapi kalau misalkan positif, saya kasih ARV. Supaya, kalau kan gini, begitu dikasih ARV, maka jumlah virusnya turun. Nah, pada saat persalinan, itu resikonya kurang dari 2% saja. Sehingga resiko untuk menularkan pebayi, sangat-sangat rendah. Justru itu menyelamatkan bayinya. Baik. Jadi, untuk yang sedang hamil, ragu-ragu, mungkin yang mencurigai sesuatu di dalam tubuhnya, mungkin bisa tes dulu. Dan ini aman sejauh ini ya, dok ya. Baik bagi ibunya maupun bagi janinnya. Kalau perlu, bukan hanya pada saat ada keluhan. Tanpa keluhan pun, boleh screening dirinya sendiri untuk tes. Sehingga dengan begitu, kita pastikan selama hamil itu posisi aman. Tidak ada hepatitis, tidak ada civilis, tidak ada HIV atau penyakit lain. Dan itu sanggup terbaik selama hamil supaya, nah ini program kami, supaya tidak ada yang namanya nanti angka kematian ibu, angka kematian bayi, stunting, dan sebagainya. Karena ibunya dimulai start dengan situasi sehat. Baik dok, terima kasih. Selanjutnya dok, ini ada rindi pertanyaannya. Dok, saya akan menikah dua bulan lagi. Apakah perlu saya dan pasangan saya untuk tes AIDS terlebih dahulu? Dan apakah disediakan seperti vaksin-vaksin lainnya, seperti vaksin atau tes lainnya di puskesmas? Begitu dok pertanyaannya. Jadi, ini namanya konseling peranikah. Oke. Pada prinsipnya, tes itu jauh lebih baik. Mohon maaf, mohon maaf. Kalau dua-duanya negatif, bersyukur. Alhamdulillah. Kalau yang laki positif, istri negatif, bersyukurlah. Kena ketahuan, nanti kita bantu edukasi. Dimana caranya tetap menikah, tapi aman dan tidak saling menularkan. Termasuk sebaliknya, kalau ternyata istrinya positif, suami negatif, tetap saja menikah. Kita berikan edukasi supaya tidak saling menularkan. Sehingga dengan begitu, konseling peranikah atau tes HIV itu pada prinsipnya tidak menggagalkan pernikahan. Tapi justru membantu supaya ke depan mempelai berdua ini bisa sama-sama sehat dan saling melindungi supaya tidak ada pasien-pasien baru. Kalau kemungkinan salah satu, posib. Baik. Kedua apa tadi? Apakah disediakan dok di puskesmas? Oh iya. Jadi di Surabaya terutama kalau kita fokus ya, itu ada sekarang layanan untuk konseling peranikah termasuk tes prasyarat sebelum menikah itu tes HIV. Cuma, edukasinya kurang lengkap seringkali. Sehingga membuat teman-teman yang mau nikah takut. Takut, iya. Kenapa? Nanti kalau positif gimana? Takut. nggak jadi menikah padahal konseling peranikah atau tes HIV itu prinsipnya untuk membantu supaya tidak saling menularkan dan edukasinya jauh lebih dalam lagi. Tapi tetap boleh menikah. Baik, dok. Jadi boleh ya mbak ya kalau lebih baik teslah apapun hasilnya nanti bisa diselesaikan bersama-sama dibantu sama dokter Erwin nanti di edukasi dengan dokter Erwin. Dok, pertanyaan terakhir ini dok dari Federica di Pondok Mutiara. Dok, teman saya sudah menjadi penderita AIDS apakah juga mudah terjangkit COVID-19 karena beberapa hari ini panas? Jadi pada prinsipnya HIV itu menurunkan kekebalan. Kalau kekebalan turun maka semua kuman lain punya potensi untuk masuk. Sehingga tetap harus kombinasi HIV-nya harus beres dulu dikasih ARV dan seterusnya supaya CD4-nya naik. Kalau CD4 naik baru imunitas kita sama seperti orang normal. Nah sekarang saya perlu data sebetulnya untuk kasus-kasus seperti ini. Sekarang ada HIV-nya CD4-nya berapa? Kalau CD4-nya di atas 200 berarti sebetulnya imunitasnya sama seperti orang normal. Sehingga nggak perlu panik maksud saya kalau demam dikit apakah pasti COVID-19? banyak penyebab tapi alangkah baiknya kalau memang punya faktor resiko COVID-19 sekarang geser ke COVID-19 ya punya faktor resiko COVID-19 misalkan oke sempat kontak 5 hari yang lalu dengan pasien yang positif maka lebih baik swab PCR untuk memastikan bahwa kita terseran COVID-19 sehingga HIV-nya beres COVID-nya juga sama diketahui lebih dini lebih baik karena pada prinsipnya COVID-nya juga bisa diobati. Baik terima kasih dok dok sebagai penutup mungkin bisa disampaikan program dari Dinkes Provinsi Jatim terkait dengan AIDS dan juga harapan dokter Erwin sendiri sebagai kepala Dinas Provinsi Jatim nih kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur terkait dengan AIDS pada prinsipnya tugas kami di bidang Dinas Kesehatan satu fenomena gunung es harus beres jadi yang yang belum terdata belum ditemukan ayo bareng-bareng sama kita tak tak fasilitasi untuk bisa ketemu dan bisa dapat pengobatan yang terbaik dan jangan lupa statement saya sederhana yang belum sakit jangan sakit hindari hubungan seks berisiko dengan narkoba suntik yang sudah terlanjur sakit gak usah takut kita gandeng karena pada prinsipnya penyakit HIV itu sama seperti penyakit yang lain mau diabetes mau jantung mau hipertensi mau kolesterol sama pemenangnya adalah siapa yang mau buat baik Dr. Erwin Astatriyono terima kasih banyak sudah berbagi di hari AIDS memperingati hari AIDS dunia 2021 semoga semoga stigma negatif terkait dengan odif dan juga penyakit AIDS ini segera dapat teratasi oleh kita semua ya dok ya bukan hanya dari dinas kesehatan tapi juga masyarakat harus berperan berperan untuk sama-sama menumpas stigma negatif terima kasih banyak dokter atas berbaginya sore hari ini terima kasih atas waktunya di sore hari ini juga dok terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sehat selalu dokter Dr. Erwin Astatriyono SPPDKPTI Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur nah sahabat itu tadi talk on radio kita memperingati hari AIDS dunia 2021 AIDS itu ternyata bisa diantisipasi dini dan AIDS itu tidak harus dihindari maksudnya orang-orang penderita AIDS itu tidak dihindari justru harus dirangkul kemudian diantar kelayanannya kelayanan supaya bisa diantisipasi dini agar tidak menular ke keturunannya atau juga menular ke pasangannya baik sahabat terima kasih sudah bergabung di talk on radio memperingati hari AIDS dunia 2021 terima kasih juga kepada LPPL yang menyiarkan peraja angkasa trenggalik RGR tulung agung nahrdika kota blitar suara madiun rsal ngajuk peradia suara tuban magetan indah persada kota blitar remaja klasik radio malang saya isna safira pamit terima kasih sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh